Intro Ferdis Sambok resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian ajudannya sendiri Brigadir J Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapoleri Jendralistio Sigit Prabowo pada selasa 9 Agustus 2022 Ferdis Sambok ini disebut sebagai dalang dibalik pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya pada 8 Juli 2022 lalu Atas perbuatannya tersebut, suami putri Chandrawate ini terancam hukuman mati Usai menetapkan Irjen Ferdis Sambok sebagai tersangka, Kapoleri pun membeberkan pernyataan mengejutkan Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim Sus menemukan bahwa Barada E diperintahkan oleh Ferdis Sambok untuk menembak Brigadir J Kemudian, Ibu Kapoleri Ferdis Sambok menggunakan senjata Brigadir J menembak dinding rumah untuk membuat seolah terjadi tembak-menembak Mengikuti proses hukum terkait kasus Ferdis Sambok, tim kuasa hukum Irwan Irawan Ung angkat bicara, usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka Kita ikutin prosesnya lah, tentunya kita selaku kuasa hukum memikirkan langkah hukum ke depannya Langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan kata kuasa hukum Ferdis Sambok, Irwan Irawan di kawasan Kemang pada Selasa Tim penyidik juga telah menyita sejumlah barang yang diduga sebagai barang bukti dari kediaman Ferdis Sambok yang ada di kawasan Kemang tersebut Menurut Irwan Irawan, rumah itu merupakan milik sang mertua alias orang tua dari istri Ferdis Sambok Yakni Putri Chandrawati Dilansir dari tribunewsmaker.com Jadi ada proses penggeledahan dan dilanjutkan proses penyitaan oleh penyidik Ya ini prosedur standar lah dari proses pengungkapkan kasusnya Jadi hanya sebatas itu yang dilakukan Ada enam item yang sempat disita kata kuasa hukum Ferdis Sambok, Irwan Irawan di lokasi pada Selasa Hampir 4 jam dijaga ketat, Irwan Irawan mengatakan sempat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut Sementara itu mengenai penggeledahan yang terjadi di kediaman Irjen Ferdis Sambok Patugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti Di antaranya ada baju dan juga sepatu milik Irjen Ferdis Sambok Yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa penetapan FS sebagai tersangka Mungkin yang diduga terkait dengan perkara ini Karena ini rumahnya mertua Ferdis Sambok imbunya Barang disita gak tau juga apa kaitannya dengan perkara ini Tapi ini milik Pak Ferdi Milik Pak Ferdi semuanya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye